Pintan Mambo kini tengah menikmati hari-harinya jadi istri dari bos singkong, Arya Han Meski begitu, Pintan Mambo mengaku malu dinikahi Arya Han dengan mas kawin 100 ribu rupiah Padahal menurut Pintan, suaminya itu adalah seorang pria yang kaya raya Hal itu diungkap Pintan saat hadir di acara Rumpi No Secret Dalam kesempatan itu, Pintan Mambo menegaskan pernikahannya dengan Arya bukan settingan belaka Hal itu diungkap Pintan karena dirinya sedih banyak warganet yang menuding jika pernikahannya dengan Arya hanya settingan untuk menaikan popularitas Pintan pun menegaskan kalau cintanya pada Arya itu tulus Pintan Mambo pun menceritakan awal perkenalannya dengan Arya di TikTok Karena sering kolaborasi, Arya pun memberanikan diri bertanya pada Pintan Dia nanya, kamu habis putus, sama aku aja, aku bilang uwe-we, kata Pintan sambil memperagakan adegan ingin muntah Sebab saat itu Pintan sama sekali tidak berpikiran akan jatuh cinta pada Arya Keduanya pun mengaku bertemu karena calenge di TikTok hingga akhirnya saling jatuh cinta Saat pertama kali bertemu hingga menikah, keduanya mengaku kerap mendapat saweran dari netizen di TikTok Pintan pun menyinggung soal mahar 100 ribu rupiah yang diberikan Arya Han Kamu mah kenapa 100 ribu? Tambahin dikit kek, aku malu, kata Pintan Mambo Pintan pun tak menyangka dirinya bisa menikah dengan Arya Sampai hari ini juga nggak tahu sadar apa nggak, candanya Namun ia menyebut kalau suaminya itu sebenarnya orang kaya Sebenarnya dia kaya, cuma ngasihnya 100 ribu doang, dia bos singkong, kata Pintan lagi Pintan pun mengaku jatuh cinta pada Arya karena duda anak satu itu sangat menyayangi anaknya Aku ke poin akun dia, dia baik sama anaknya, jualan singkong demi anaknya Dia nggak malu main TikTok, ujarnya Mantan rekan duet Maya Estianti itu pun mengaku jatuh cinta duluan para Arya Ingaw Juan Joran